Pemirsa di tengah keterbatasan fasilitas dan biaya, seorang atlet panjat tebing muda berprestasi mendapat dukungan penuh dari Polres Jember untuk mengikuti kejuaraan nasional panjat tebing yang akan digelar di Aceh. Selain itu, Polres Jember juga akan terus melakukan pembinaan agar atlet muda tersebut terus berprestasi. Seorang atlet panjat tebing asal Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang Jember ini terus berlatih dengan memanfaatkan ruang tamu rumahnya yang didesain sedemikian rupa oleh orang tuanya. Meski terbentur keterbatasan biaya, sarana dan prasarana, Muhammad Fawaz Al-Farizi usia 10 tahun ini tidak menyurutkan niatnya menjadi atlet berprestasi di cabang olahraga panjat tebing. Bahkan segudang prestasi telah diraih olehnya, baik di tingkat kabupaten hingga provinsi, hingga kemudian memiliki kesempatan bertanding di tingkat nasional dalam ajang Kejurnas Kelompok Umur Federasi Panjat Tebing Indonesia di Aceh yang akan digelar 25 hingga 28 November 2021 nanti. Karena terbentur biaya untuk mengikuti ajang Kejurnas Kelompok Umur Federasi Panjat Tebing, pemuda dengan segudang prestasi ini mendapat dukungan dari Polres Jember dengan memberikan bantuan uang tunai untuk keperluan biaya bertanding di Aceh yang memerlukan biaya cukup besar, utamanya untuk biaya transportasi. Selain itu pihak Polres Jember juga akan melakukan pembinaan kepada atlet muda berprestasi tersebut agar mampu terus mengharumkan nama Jember, baik di tingkat nasional bahkan internasional. Untuk memberikan sedikit donasi biaya minimal, biaya keberangkatan untuk adik yang mau memaksanakan atau mengikuti kegiatan kejurnas ini. Karena kami menilai bahwa ini adalah bibit-bibit unggul dari Kabupaten Jember, sehingga kami semua termasuk biak kepolisian, khususnya Polsek Patrang, ingin ikut andil dalam mencupot atlet ini. Kesulitannya sudah naik. Sekarang kan sudah dibantu oleh Pak Polisi ini, bagaimana ini setelah dapat dukungan dari Pak Polisi ini? Ya lebih baik sih. Terus tambah semangat atau bagaimana? Tambah semangat. Terus ke depan keinginannya ini bagaimana? Kedepan ingin ke ASEAN Jod. Sebelumnya kesulitannya apa? Sebelumnya kesulitannya itu dana pas sudah dibantu. Dengan keterampilan sang ayah yang juga mantan atlet pancat tebing, Muhammad Fawaz Al-Farizi dilatih teknik panjat, latihan fisik dan strategi mengasah mental. Memanfaatkan apa yang ada. Jadi karena kemauan kami yang sangat kuat untuk masa depan anak kami, jadi saya memanfaatkan ruang tamu rumah saya ini, saya jadikan untuk tempat latihan yang bolder. Untuk tempat latihan yang world tinggi, kadang saya melakukannya di Ambulu, di SMA Bima, atau di World Cafe Kolom. Selain mendapat dukungan penuh agar terus berprestasi, pihak Polres Jember juga memberikan kesempatan kepada atlet muda berprestasi ini untuk mendaftar anggota kepolisian. Kelak sudah lulus SMA yang tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Suyono News FTV Jember melaporkan.